Gubernur Jakarta diwarnai dengan beredarnya surat dan buku panduan yang berisikan capaian program kerja Gubernur Jakarta Fuzi Bowo selama ia memimpin. Salah satu wilayah yang menerima surat dan buku keberhasilan vokal adalah RT02 RW02 Kelurahan Jadipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan. Surat dengan Kop Gubernur DKI yang juga dilengkapi dengan buku panduan hasil pencapaian program dan kinerja Gubernur periode 2007-2012 disebarkan ke beberapa ketua RT dan RW yang ada di Jakarta. Surat ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat melalui klaim keberhasilan pembangunan dari Gubernur Inkamban. Menurut ketua RT, paket surat dan buku itu berasal dari Kelurahan dan didistribusikan melalui RW tanpa disertai dengan himbawan apapun. Hal-hal yang wajar saja, beliau bahwa saya ini saya mampu jadi Gubernur, nah ini buktinya kan gitu. Bisa saja dikatakan kampanye. Sementara itu, calon Gubernur Fauzi Bowo hari ini masih berkeliling ke sejumlah tempat. Salah satu tempat yang hari ini dikunjungi Foke adalah Gereja Immanuel Jakarta Pusat. Di tempat ini, Foke menggelar dialog tertutup dengan pihak gereja. Saya sudah lama tidak ketemu dengan kawan saya, kawan saya sudah lama. Tapi semuanya maksudnya tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang aman, tenteram dan menyukseskan pemilihan umum pada daerah tanggal 20 yang akan datang. Di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menanggapi serius potensi kecurangan yang berpotensi akan terjadi pada saat Pilkada putaran kedua nanti. Di antaranya Kistruh DPT, daerah Rawan Kecurangan, hingga mobilisasi aparatur negara. Yang namanya nanti ini yang namanya saksi, pengawas, pengawalan di setiap DPS di Kelurahan di Kecamatan mutlak diperlukan. Supaya Pilkada itu menjadi sebuah Pilkada yang jujur, Pilkada yang bersih. Untuk mengawasi potensi kecurangan Pilkub DKI, Kubu Jokowi mengaku akan menurunkan 45 ribu saksi serta satgas di Kelurahan dan Kecamatan masing-masing 15 orang. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.